Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Adi Kumpul membahas tentang pernakan burung yang ada di sekitar lingkungan Rodi Sampai Adi pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah melihat konten saya semoga kedepannya konten saya bisa terkembang bisa terus berinovasi dan memberikan hal-hal yang positif hal-hal yang bisa membantu tentang cara pemberian bahkan kualitas murai batu ya kebetulan saya ini pernah sendiri ini kebetulan pagi ini saya mengisi makan murai batu saya ini sebelum saya kasih aktivitasnya ini yang pertama-tama kita harus membersihkan dulu ya ulat-ulatnya dari beberapa kotorannya kita saring nanti bagiannya lagi kita langsung baru kita kasih dan kemurai batu kenapa uang 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 mulut ini akan ada yang mati kadang ada yang kurang baik ya itu nanti kalau yang luar biar kalau mungkin ada yang mau mati kita pula dulu nanti belahnya seperti apa kita hari pakai saringan bisa jadi nanti prosesnya seperti ini kita siapkan saringan dulu ya kalau kita aja otomatiskan kotornya langsung jadi ini masih motor ya masih motor masih motor ya sampai sampai dengan kucit sudah meletak kucit bagian ini setiap hari harus saya kasih makan yang sering-masing dengan kebutuhan, maksudnya bisa bingung kenapa saya kasih set bingung? karena biar lebih awet, makannya tidak langsung dihabiskan jadi, apa? acas ini, kalau tidak dikongratnya itu kan lama jadi bisa awet disini kurangnya sudah lebih sehat seperti ini agresif ya tapi biar tidak free home ini jauh sudah bersih ya tidak ada yang lebih satupun kita kasih seperti ini kita ayam langsung setiap hari ini seharusnya jangan langsung dihukiran dikasih kami di tempat puluhnya asian ada kecil kecil tapi kamu mau kemakanan saya masih merayu dan kasihan terlebih, kalau meloloh ya kalau meloloh itu ada murahnya lapar apa yang ada kita kasihkan ke anak-anak yang saya lihat teman-teman sangat super ini yang baik jadi kalau sudah lama kalau kita mulai dari Pak Gari saya kasih lagi begatul atau kolam karena yang saya takutkan ini kandisi begatul atau kolam itu menempel ke gini di tulang dan di tulang serah karena wajah di belakang itu telah di lepas dari tulang itu sampai kasih jagung begini ya super sekali layak lagi selamat menempel kembali disitu telah ketika di tempat untuk jadi kita kasih makan buahnya ini kita kasih makan buahnya seperti sebuah saya kasih makan ini sebuah ini khusus pemakan ulat lagi jadi ini proteinnya tinggi ini untuk menograk dirahnya si murai karena murai saya masih proses mau pantaluran setelah penjelan ya kita kasih sedikit kira-kira bisa apisimu begitu nah disitu si ulatnya makan nanti kalau 15 lep jalan bisa makan ini semua dimakan dari ayat lagi bisa masukkan ke petera dalam sangkarnya begitu kita kasih makan lagi biar protein yang si murai batu itu lebih stabil driver juga lebih bagus ini penatapannya setelah itu kita biarkan bergerakannya 12 menit setelah 15 menit nanti kita ayat lagi baru kita kasih saya tanpa janjik ya jadi saya tidak tidak membutuhkan saya cukup pakai ular kandang seperti ini karena ya dari segi daya sangat murah saya beli ular kandang satu ular 30 ular itu bisa sampai sekitar 2 minggu 2 minggu lebih itu awet karena saya rawat ulatnya jadi awet juga saya yang mati itu terima kasih itu tips dari saya untuk pemakan murah batu yang pakai ESP kelam terima kasih semoga dengan bermanfaat semoga terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton